Ketika saya sedang berjalan-jalan, saya melihat sebuah benda yang berada di tong sampah. Mari kita lihat apa benda ini. Ternyata benda ini adalah sebuah rice cooker yang sudah rusak, yang dibuang oleh pemiliknya. Ayo kita ambil benda ini, semoga benda ini bisa kita jadikan menjadi alat yang berguna. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Ini dia rice cookernya tadi teman-teman. Untuk mengecek apakah rice cooker ini masih berfungsi, mari kita lakukan pengukuran menggunakan multimeter. Aturlah selektor suite mengarah pada skala ohm di kali 10. Nah selanjutnya kita lakukan pengukuran. Tempelkan kedua kabel prop pada colokan kabel dayanya. Perhatikan di sini teman-teman, jarum multimeter masih bergerak. Artinya elemen dari rice cooker ini masih berfungsi. Selanjutnya mari kita bongkar rice cookernya. Kelihatan di sini rice cookernya sudah berkarat teman-teman. Mari kita bersihkan dahulu dengan cairan pembersih. Langkah selanjutnya kita akan memotong bagian kaleng luarnya teman-teman. Untuk itu kita lakukan pengukuran untuk batas bagian yang akan kita potong. Nah setelah pengukuran selesai teman-teman. Kita kasih garis dengan menggunakan spidol. Agar nanti hasilnya menjadi rapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena rice cooker ini tidak lagi memiliki cok bawaan. Di sini saya menggunakan cok rombakan seperti ini. Langsung saja kita pasangkan. Selanjutnya kita hubungkan stakernya dengan stop kontak. Ternyata rice cookernya sudah menyala teman-teman. Selanjutnya di sini kita coba untuk merebus air teman-teman. Stakernya kembali dihubungkan dengan stop kontak. Kemudian tekan tuas rice cookernya ke posisi cooking. Kita tunggu saja beberapa saat teman-teman sampai nanti airnya mendidih. Setelah airnya mendidih kita coba merebus mie instan. Mie instannya kita remas-remas dahulu teman-teman. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadahnya. Terima kasih telah menonton! Teman-teman kita aduk-aduk lagi agar masaknya menjadi merata. Mie instannya sudah matang teman-teman. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!